Selamat datang di dunia Spy Family Season 2, dimana mata-mata legendaris, asasin terlatih, sama bocil telepati yang ketambahan anjing pramal pura-pura jadi keluarga bahagia demi ngelindungin identitas asli mereka. Emahnya gak usah pura-pura sih kalau sama aku. Nah, di Season 2 ini masih sama kok kayak sebelumnya. Twilight sang mata-mata legendaris masih nyari cara supaya bisa ngedeketin pada adang eh Desmond. Cuman sebelum itu kita lihat dulu yuk yor yang lagi. Tapi sayangnya pas laporan, si ibu rumah tangga lengah, jadinya ketembak. Lloyd yang di rumah juga udah tau pembantaian barusan karena beritanya udah masuk TV. Beh pengen nonton kartun, kagak? Yor juga udah pulang, cuman mukanya gak usah diceritain deh. Penyebabnya karena tadi sempet ditembak di pamper belakang. Karena udah gak kuat, yor jadinya langsung masuk kamar. Jelas muka kusamnya bikin Lloyd panik, takut keluarga bohongannya rusak gara-gara ini. Salah paham terus, gimana gak salah paham? Besoknya muka si istri makin suram. Alhasil Lloyd bakal ngajak istri bohongannya kencan supaya moodnya naik lagi. Yor juga setuju soalnya biar lebih kelihatan mereka tuh pasutri mesra. Yee, jalan-jalan. Lu tuh gak diajak, syukurin. Dan seperti biasa, si Kribo dipanggil buat jadi babysitter. Maksud lu apa anjir? Udah, nurut aja nih seratus. Becet gitu kayak dari tadi. Beres ngebungkam, Lloyd dengan gentelnya siap bikin yor bahagia hari ini. Udah nyiapin 862 rencana supaya sang istri moodnya naik. Cuman kalo duduk bempernya bakalan sakit, yor jadinya pengen jalan santai aja. Habis deh rencananya Lloyd. Nyisa 69 kurang 1. Yaudah lah ya, jalanin aja. Cuman hanya nih yang gak tinggal diem. Dia minta si om Kribo buat ngintilin ortu palsunya. Oke gas lah, Cil. Beberapa menit kemudian, Cil lusus jir. Bagus dong. Mereka pun langsung stalking Pak Sutri. Ya meski langsung ketahuan sih sama Lloyd. Tetep dibiarin aja karena misinya hari ini bikin yor seneng. Beb, kamu pake setelan gini kayaknya cantik. Gantt. Pokoknya yor gak mau ngelakuin hal yang bikin pantatnya sakit. Binatang aja sampe ketar ketir loh ngeliat muka nahan sakitnya si asasin. Lloyd bener-bener udah kehabisan akal. Gimana cara naikin mood istri palsunya. Alhasil kesempatan terakhirnya ini dia ajaklah yor buat makan malam romantis. Yor mau kok meski duduknya pake jurusi emot dingin. Kalau para stalker jelas gak dibolehin masuk soalnya harus booking dulu. Tapi begitu mau pulang, Anya gak sengaja denger ada yang mau ngincer ibunya. Gak disangka kelompok yang semalam yor abisin masih nyisa dan dia bakal nyoba balas dendam demi temen-temennya. Anya minta si kribo buat bentuin dia nyelinap ke dalam. Sementara si penjahat lagi bikin racun mewah pake darahnya nyonyapaf. Si bocil dukun yang masih di ventilasi panik. Ngeliat ibunya minum racun, ekspresior langsung berubah. Berubah bahagia soalnya racun barusan bikin sakit di bempernya hilang. Ngeliat si asasin ini kebal sama racun. Si kriminal mau pake cara brutal yaitu bikin bom pake bahan-bahan di gudang. Anya yang denger pikirannya si penjahat jelas dong gak diem aja. Dia udah nyiapin jebakan supaya targetnya. Enggak cuman kepleset, waktu masuk ke gudang juga udah ditungguin sama duar. Yaitu ledakan bom kacang. Hei kamu penjahat, pergi dan jangan dekati keluarga anjing. Itu pun kalau kamu masih sayang nyawa. Dengan ini semua bahagia, termasuk yor yang ceria karena sakitnya hilang. Di akhir kencannya, yor bilang makasih dan pengen ngedet lagi kalau ada waktu. Jangan keluar hei bocil. Tapi sayangnya besok pagi mukasi asasin malah makin ganas karena sakitnya balik lagi. Gara-gara efek cairannya nyapaf udah hilang. Begitu yor sembuh, sekarang ada bon nih yang tiba-tiba dapet penglihatan bakal Pepsi di Bali. Gak mau dong dia bikin keluarga barunya sedih. Dia pun nyoba main sama Anya buat terakhir kali. Tapi nya si bocil, lagi banyak PR. Nyoba minta makan lagi lah sama yor. Cuman malah dapet penglihatan lagi, yaitu penyebab kematiannya. Ih bon abisin jangan tidur. Mau nyoba nolak, nanti dihabisin si istri bohongan. Bon udah pasrah nerima keadaannya. Tapi dia sempet kepikiran, kalau misalkan Lloyd pulang cepet, dia bisa survive dari ancaman makanan kematian. Alhasil, Bon berangkat buat bantuin kerjaan Lloyd biar bisa cepet pulang. Tapi jelas gak segampang itu ya kan? Nyari lokasi Lloyd aja sampai diusirlah, mau ketabrak lah, atau ketemu bocil kematian. Dan untungnya si anjing bisa juga nemuin Lloyd yang mau nyelinap buat ngambil cairan kejujuran. Kamu ngapain disini? Udah pulang aja sana. Biar cepet, Bon tunjukin jalan tercepat buat nyelinap masuk. Alhasil Lloyd setuju buat bawa Bon ke operasi kali ini. Sayangnya waktu Lloyd lagi nyari cairannya, Bon dapat penglihatan baru. Staff labnya pada balik lagi, yang bikin Bon kepaksa pulang buat makan makanan nyayor. Ogah banget lah mati konyol, jadinya dia ngingetin Lloyd. Begitu para staff dateng, mereka cuma lihat tulisan doang, yang ternyata itu tuh bait dari parti dadakan. Semuanya bisa diatasin dengan... Wataau! Lu punya dendam pribadi ya? Dengan ini penglihatan Bon keupdate lagi, yaitu udah ditungguin sama makanan lezat. Seneng banget dia, sampai-sampai... Btw kalian tau nggak, kalau Damian tinggalnya di asrama sekolah. Cuman kali ini aneh aja gitu si Obas kesiangan? Ya, meskipun lagi liburan, tetep aja dia dihukum sama Pak Eleganto, disuruh bantuin pengurus asrama. Penyebab Damian kesiangan, gara-gara belajar semaleman, demi bisa dapetin bintang Stella secepat mungkin. Diajakin anak buahnya buat main juga, dia tolak mentah-mentah. Sebenernya Damian pengen sih main sama yang lain, cuman dia harus berkorban, demi ngebuat sang ayah bangga sama dia. Karena nggak mau si Obas dihukum sendirian, Henry yang ngeliat ini paham kok dan ngasih mereka hukuman yang sama kayak Damian. Makasih banyak Pak, dihukum kok seneng. Si Obas jelas nggak maulah teman-teman yang ngorbanin liburan yang berharga, tapi bagi mereka bisa main sama Damian lebih penting dari itu. Sungguh pertemanan yang elegan tuh. Ngeliat mereka pada main-main, Henry nambahin hukuman mereka buat belajar outdoor sama bapak bajak laut. Nggak pake lama pada disuruh ngedayung perahu sebagai latihan tubuh. Panik dong mereka, apalagi di depan ada air terjun yang bikin Damian terguncang dan kecempulung ke sungai. Tolongin gue, siap Damian sama? Tolongin kita. Cil ini dangkal loh, kayak otak kalian. Malu. Sambil nunggu baju kering, pada bikin api unggun dulu buat menghangatkan jiwa raga yang lelah. Pak bajak laut ngajarin mereka cara hidup di alam liar, disuruh bikin alat pancing, sekalian nyari umpan supaya bisa nangkap ikan buat makan malam. Bener-bener hari yang menyenangkan bagi mereka. Tapi bagi Damian, ini nggak akan ngebantu dia yang ngedapetin Stella. Dinasehatin lah sama Pak Guru. Istirahat juga perlu loh, kalau pengen maksimalin fungsi otak. Beres makan, mereka diajakin buat ke Danau Stella. Stella gas kun? Biasa aja anjir. Setelah beberapa menit jalan, mereka nyampe di Danau yang sangat indah. Ciliat bisa megang bintang, ditolol. Pas ditanyain Pak Guru perasaannya showbos gimana, dia nggak nyesel ngelakuin semua hal hari ini. Dan akhirnya, geng trio ngabisin harinya, nikmatin pemandangan indah di malam hari. Sementara itu, di tempat lain, ada Yuri yang lagi stalking transaksi gelap. Kalau udah ketahuan gini, jelas kaburlah pelakunya. Cuman sayangnya bisa di... gebrak. Mau kemana? Ya, kerjaan kayak gini emang udah jadi makanan sehari-harinya si adik gasrek. Makanya dia langsung ditugasin buat investigasi jurnalis yang hobinya ngejelek-jelekin ostania. Yuri sih senang-senang aja soalnya dengan ini bisa mengabdi pada negara. Padahal yang dipikirannya, mana mungkin gue biarin kakak satu bangsa sama ginian? Begitu dibuntutin, kesehariannya si jurnalis, ya biasa aja. Keluar rumah, naik pesawat, atau belanja keperluan sehari-hari. Alesannya dia kesel ke ostania tuh karena hidupnya gak gampang. Abisnya baru pulang aja udah ditagih. Mau kapan bayar kosan? Besok deh, bu saya bayar. Alah, bacot! Awas aja kalau gak bayar. Kalau udah terdesak gini, saatnya nyari bahan buat bikin berita picisan. Cekrek, cekrek, cekrek. Kalau udah kehabisan bahan, ya bikin aja bahannya sendiri. Becil-becil yang lagi main langsung diajailin supaya dapet bahan bagus. Mau disikat sama Yuri, tapi untung ditahan atasannya. Bener sih tindakannya, soalnya ternyata si jurnalis ngelakuin ini tuh karena pengen negaranya maju berkembang. Dia kesel sama hidup keluarganya yang kesusahan gara-gara pemerintah gak becus. Yuri sih cuman bisa diem ngedengernya dan lanjutin tugas ngestok si jurnalis. Sampai akhirnya si jurnalis ke kantor pos dan ketawan mau nyelipin surat di sana. Karena udah dapet bukti, besoknya si jurnalis langsung dicegat polisi di depan rumah. Kepaksa dia nurut soalnya udah gak bisa ngelak. Cuman sebagai rasa hormat ke si jurnalis yang ngelakuin ini demi kehidupan keluarganya, Yuri bakalan ngejamin hidup ayahnya si jurnalis bakal dibantu sama pemerintah. Selesai juga ngeberesin masalah keluarga orang lain. Sekarang si adik langsung mampir ke tempat. Kekak, eh om tolol. Yuri sehat? Alesannya dateng sih cuman pengen ketemu aja. Kebawa melankolis gara-gara kejadian tadi siang. Tapi jelas ketawan lah ya sama si bocil dukun. Gak usah sok deket bocil. Yor juga ngerti kok makanya ngelus kepalanya Yuri. BTW aku penasaran deh sama cerita tontonan favoritnya Anya. Simpelnya sih ya mata-mata kayak Lloyd tapi lebih gentleman karena bisa ngerampok hati para cewek. Mau itu musuh, anak targetnya, cewek depresi, semuanya bisa dia gaet. Risking nih bos. Tapi ya jelas semuanya ngamuk gara-gara gak ada yang dipilih. Aku kan ingin semua wanita bahagia. Plak, dor, dor. Jelup, susahnya jadi orang ganteng. Oh, jadi ini kerjaan ayah? Kerjaan dasmu. Sesampainya di sekolah, Becky ngasih tauanya kalau nanti kelas mereka bakal dipisah berdasarkan nilai. Anjir, nanti aku sendirian. Makanya Becky nyuruh dia belajar buat ulangan besok. Tiba-tiba ada murid yang heboh gara-gara dessert legendaris bakal dijual di kantin. Konon katanya dessert ini bikin pemakannya jadi siswa teladan atau Imperial Scholar. Para bocil yang ngedenger ini seketika Gak cuman mereka. Si obos juga ngegas buat beli dessertnya. Ayo bocil-bocil sisa satu loh. Dan pada akhirnya yang dapetin dessertnya adalah pabli satu. Langsung dibalikin lah George soalnya dulu kan belum ngebalikin barang-barang yang mereka kasih ke dia waktu gagal keluar sekolah. Daun gue balikin woy. Berhubung satu dessert isinya lima buah George bakal ngasih empat ke mereka. Masih kurang satu kepaksa harus pada Battle Royale buat dapetin dessertnya. Fight! Si obos pinter nih nyaranin buat main kartu aja. Yang dapet kartu Joker dia yang kalah. Strateginya jelas bikin si dukun bocil kalah. Aku punya kartu enam empat kakek-kakek. Jangan dikasih tau kocak. Meski gitu mana mungkin Damian menang lawan bocil baca pikiran. Yee kartu aku abis. Ulang cukulang? Karena takut kekuatannya ketahuan jadinya hanya setuju ngulang lagi. Hih gampangan. Di game baru ini mau gak mau hanya harus ngalah supaya rahasianya kejaga. Harapannya sih semuanya si obos ngambil Joker. Cuman ya manakah ambillah kalau mukanya sampai akhirnya sisa si obos sama si bocil kematian yang bayuan. Udah jelas pasti Damian yang menang. Tapi kalau dikasih muka sedih mempesonannya mana tega si obos. Alhasil dia ngalah buatannya. Enggak harus sedih kok soalnya si bocil baik hati ngedeketin buat nawarin. Mau berdua enggak kuenya? Enggak banget anj** Cih malu-malu. Mungkin aja mitosnya emang bener soalnya begitu kuenya dimakan. Dan hasil tesnya adalah Oh iya loh Padahal bagi Lloyd sih ini perkembangan apalagi begitu tahu kalau ulangan bahasa kunonya bener semua dan cuma salah eja. Hmm apakah ini sebuah plot? Besoknya Lloyd ke si om kribo buat nyari informasi. Kata si om kribo organisasi rahasia legendaris bernama Garden lagi bergerak. Dan sebagai bayaran informasi ini Franky minta Lloyd bantuin dia nyari kucing. Aku butuh bantuanmu agar gebetanku tidak kesel. Bye yang dia temuin bukannya kucing melainkan ibu-ibu PNS. Abis tahu kondisinya Yor langsung nawarin buat bantuin. Sebenarnya nggak perlu juga sih soalnya Franky udah nyebarin kucing robot supaya para anjing ngedatengin. Sayangnya semua alatnya dihancurin gara-gara ketahuan cuman robot doang. Tapi nggak masalah karena si Afro punya banyak alat. Sekarang dia pakai alat penyebar bau kesukaan kucing supaya pada ngedeketin mereka. Nggak disangka alatnya terlalu efektif sampai-sampai mereka dikeroyok kucing sekampung ketemu lo anjing. Sayangnya semua usaha Franky sia-sia dirinya udah terlalu muak kepaksa ngeluarin masterpiece-nya yaitu armor super. Si kucing nggak peduli dan langsung kabur dari sana. Baru Yor yang turun tangan. Dia cabut masterpiece-nya Franky ya mohon buat disiu. Begitu si kucing terkaget tinggal ditangkep. Sekarang cuma perlu ngasihin si kucing kegebetan yang ternyata udah ada menyetnya. Ente bro hidup memang berat. Inilah kehidupannya Franky si super elite agent. Kalau Yor sih udah balik ke kantor dan tiba-tiba kedapatan telepon yang isinya tugas baru buat Thorn Princess. Yor pun langsung diantar ke markas buat ketemu langsung sama atasannya. Tapi ternyata di balik pintu yang nunggu adalah taman indah penuh bunga-bunga. Dan inilah yang biasanya ngasih tugas ke Yor yaitu shopkeeper. Yor bener-bener menikmati keindahan alam. Shopkeeper cuma pengen ngetes aja kok. Takutnya kemampuan Thorn Princess menurun gara-gara punya keluarga. Si tukang kebun bilang misinya kali ini bukan ngebisin orang melainkan jagain seseorang. Katanya ada keluarga mafia yang ngesupply dunia gelap secara turun-menurun dan sayangnya anggota keluarga mereka sisa si ibu bernama Oka sama anaknya. Karena yang incernya banyak satu-satunya jalan yaitu mindahin si ibu ke negara lain. Maka dari itu Yor ditugasin buat ngejagain selama perjalanan di kapal pesiar. Shopkeeper nambahin gak usah khawatir sama kerjaan PNS-nya atau keluarganya. Semua udah disiapin demi kelancaran misi. Begitu pulang Yor gak sengaja ketemu Yori di kereta. Ayah nonoi si adik ini habis pulang kerja juga. Biasalah nangkepin penjahat habis berbincang sebentar Yori turun duluan sambil bilang gak usah khawatir soalnya adiknya ini udah bisa mandiri. Eh baru juga ditinggal sebentar. Kakak! Teriakan Yori barusan bikin Yor kepikiran apakah perlu dia lanjut jadi asasi. Lagian si adik kan sekarang udah dewasa. Kita pindah ke Anya aja sama Lloyd dia gak sengaja nemuin tempat lotre di mall. Hadiah utamanya liburan ke kapal pesiar. Ayah kita tes ke hokian yuk. Halah tangan ampas juga. Bagiannya jelas mudahlah. Tinggal dibaca aja pikiran pegawainya. Langsung ketahuan kelicikan-kelicikannya supaya tiket liburannya bisa diambat sendiri. Kalau udah tau mah tinggal ambil aja gak usah gaca-gacaan. Pasir nyampe rumah langsung story-story mereka menang tiket liburan. Waduh ini bocil ngabisin hoki satu tahun kali ya. Apa lu liat-liat? Bener-bener sebuah kebetulan jadwal mereka barengan sama si ibu. Si ibu palsu jadi cerita deh kalau bakal kerja di sana. Tapi jelas si bocil tau si ibu aslinya mau ngapain. Kita gak boleh nyusahin mama. Peduli amat liburan coy liburan. Bener juga kamu. Alhasil Lloyd bakal nyoba izin ke handler. Boleh kok libur? Oh oh iya makasih. Handler jelas ngizinin soalnya liburan keluarga kan termasuk operasi strix. Jadinya keluarga dusta ini berangkat buat liburan bareng di kapal pesiar. Yang kasihan si Frankie deputnya opos mulu. Ketayor masih kepikiran sama kerjaannya. Dia berharap suatu saat mereka bisa liburan gini tanpa harus ngebohong. Semoga terwujud ya say. Sesampainya di lokasi Anya langsung mantap 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 mantap. Biasa aja bocil. Yor sih buru-buru misah buat ngurusin kerjaannya dan nanti bakal ngasih tau kalau udah santai. Dengan ini dimulai juga liburan keluarga dusta dimana banyak orang-orang misterius yang ikut masuk dalam kapal. Anya seneng banget. Ada sirkus, ada kolam, ada indro. Bener-bener siap buat berpetualang. Tapi harus simpen barang dulu di kamar yang ya... Ya pulang yuk. Beda banget sama si ibu. Dia ada di ruang VIP lagi kenalan sama target yang harus dia lindungin. Ternyata si ibu ini yang namanya Olka udah pake penyamaran biar gak gampang ketauan. Berhubung gak semua staffnya temen si asasin yang bener-bener staff pada nawarin buat keliling kapal pesiar. Tapi Olka ngerti. Makanya nolak dan lebih milih di kamar aja. Alhasil Yor disuruh atasannya buat nemenin di kamar. Supaya tenang Yor cekin dulu kamarnya. Takutnya ada penyadap atau orang sembunyi gitu. Begitu aman Olka tiba-tiba curhat tentang kematian suaminya yang berakhir tragis. Olka udah capek sama kehidupan mafia. Pengen hidup tentram sama peninggalan suaminya. Udah capek lah hidup sembunyi-sembunyi. Makanya minta Yor buat nemenin dia keluar. Aslinya Yor gak setuju. Tapi karena sama-sama paham perasaan seorang istri ujung-ujungnya diikutin kemauannya. Kiri-kanan 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 Lama jencek. Yor waspada gini bukan cuma nyari musuh. Takut ketahuan sama Lloydanya kerjaannya ginian. Meski Olka tahu keluarganya Yor itu bohongan dia tahu perasaan Yor sebenarnya kayak gimana. Makanya langsung ngasihin sesuatu yaitu baju liburan supaya lebih kelihatan natural. Lihat mbak gak ada apa-apa. Ngelihat Yor antusias jagain Olka ngebuat si ibu mafia ini jadi ngerasa aman sama si asasin. Tapi sayang obrolan mereka barusan kesadap sama seseorang ngebuat lokasi kamarnya Olka langsung ketawan. Malamnya pada makan malam dengan wuuu daging mahal. Tapi si suami bohongan sama Yor gugup makan mewah gini selagi suami palsu main sama bodyguard lain Yor disuruh balik ke kamar bareng Olka supaya aman. Mungkin kali ini gak ada gangguan cuman tetap aja belum bisa tenang sebelum Simba sampai ke kapal selanjutnya dengan aman. Si ibu mafia heran kenapa sikapnya Yor lebih kayak ibu rumah tangga dibanding asasin. Makanya diingetin soal keluarga bohongannya dia yang belum dikasih kabar. Gak usah khawatir sih liat aja si bocil yang agak tapi emang agak sepi kalau makan malam gak ngumpul semua. Sementara itu atasannya Yor yang lagi jaga suami palsu sadar kalau mereka lagi diikutin seseorang. Alhasil dia misahin diri dan begitu di tempat sepi siapa bus anda? Krak! Siapa bus anda? Eh lupa kan gue tutup ya mulutnya? Si asasin malang ini akhirnya ngasih tau yang ngincer mbak Olka tuh banyak dan semuanya perorangan bukan dari suatu grup. Apalagi mereka udah tau lokasi kamar si ibu mafia. Si atasan auto panik lah. Buru-buru ngegiring si suami soalnya sekarang situasinya udah gawat banget. Bener aja tiba-tiba di depan kamar Olka datang table service yang sebenarnya aku gak mesen kok. Untung refleksnya Yor di luar nurul kalau gak tamat ini animenya. Selagi si table service dialihin perhatiannya sama atasan Yor jelep gak sopan ya? Habis dijelasin situasinya Yor disuruh bawa para klien ke tempat lain. Disuruh main bersih sekaligus dikasih topeng penyamaran. Cuman dengan ini para asasin yakin kalau tebakan mereka tepat tasaran. Makanya asasin-asasin di deck jadinya ngumpul nawarin kerjasama supaya gak saling senggol satu sama lain. Apalagi kalau lawan mereka Garden Sea Group legendaris kalau ada yang gak setuju Wiii waktu lagi jalan ke kamar yang baru Yor ngasih tau kliennya jangan panik soalnya mereka lagi diikutin seseorang. Tapi bakalan aman kok kalau nyampe di ruang acara dansa abisnya kan pakai topeng jadi gampang lah buat membaur. Sayangnya Yor malah ngerasain insting membunuh kuat di sana. Bingung dong cara ngatas cintan pabikin kerusuhan alhasil diambil kancing si suami dan begitu si asasin ngencer Yor pakai kok tak luk deh lemah baru juga segelas kalau misalkan dideketin barbar ya tinggal ajak dansa aja ya kan tapi maaf aku udah punya suami plak selagi Yor sibuk ngejalanin misi Lloyd juga sama nih sibuk ngeladenin maunya bocil pak aku mau ini gak boleh pelit lu jing Lloyd sebenernya kepikiran sesuatu kenapa di kapal ini banyak banget penyadap apalagi dia ngeh ada beberapa asas insus di kapal ini tapi bukan urusannya sih soalnya sibuk blim 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 si mata-mata legendaris lebih takut kalau dia gagal jadi ayah bakal dicurigain mata-mata oh gak jadi deh di saat itu juga hanya ngedenger ada yang rencanain perbegalan yang jelas targetnya mama kesayangannya dengan ini misinya si telepati adalah berusaha supaya ayah ibunya gak ketemu bakal berabe kan kalau kerjaan aslinya ketauan cuma Lloyd malah ini papa beliin buat kamu waduh amat anca si bocil bingung harus gimana tapi Twilight lebih bingung kenapa muka anak bohongannya jelek banget untungnya ada mbak pegawai yang nawarin baju dipakailah kesempatan ini sama Anya ayah gak mau ya nyobain baju liburan alhasil Lloyd dengan kesadaran penuh nyobain semua baju yang ada ngasih hanya waktu buat bantuin mamanya balik lagi ke Yor dia bisa sih ngatasin rantai musuhnya cuma agak repot aja soalnya harus ngedeket buat menang eh ada apa? bakalan ribet kalau udah narik perhatian gini apalagi ada Anya ngeliat ibunya mau dasasin wah kakak sirkus jagoan wala pertunjukan sirkus toh dengan ini Yor jadi bisa leluasa buat ngelawan si rantai cuma entah kenapa keki dia kerasa berat mungkin aja gerakannya ketahan pikiran Yor kemarin yang pengen pensi jadi asasin tapi buat sekarang wajir ngeri cuy rantainya dia kunci terus serul tuk 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 pertunjukan selesai wah pertunjukannya gak jelas ya waktunya pas banget sama selesainya si ayah ganti baju sukses lah ngalihin perhatiannya dia bangga amat deh sayangnya penampilan Lloyd sekarang yaa burik lu deh karena udah kemaleman jelasannya ngantuk liat aja jalannya sampe sempoyongan gitu Lloyd cuman aneh aja kenapa Yor masih belum juga ngasih kabar yang dikhawatirin sendiri udah nyampe kamar barunya sekarang bisalah agak santai nunggu titik pertemuan dimana Olka dipindahin ke kapal lain panik sih mas soalnya baru sekarang ngeliat asasin kelas atas kayak gini nanti udah gede kamu jangan kayak dia ya mau cucu paling Olka heran kenapa dia yang penakut kayak gini mau ikut ngejagain alesannya simpel kok dulu waktu krisis makanan gara-gara perang ada seorang kakak cantik yang ngasih dia makanan sampai kapanpun dia gak akan lupa kebaikannya hal itu cukup buat bikin dia berjuang ngejagain ibu mafia sekarang tugasnya Yor cuman stand by ngejagain mereka di kamar ini sedangkan atasannya Yor bakal nyoba ngurangin orang-orang mencurigakan sebisanya sebelum pergi diingetin lagi kalau Yor lengah sedikit aja bakal berakibat fatal ke semua operasi ini waktu stand by si PNS cuma bisa mikirin buat apa dia ngelakuin semua ini Yori kan udah dewasa sekarang dia juga punya keluarga bohongan di saat yang sama suaminya lagi kena mental gara-gara bocil biadab yang banyak maunya dia pun ngereset ulang pemikirannya supaya bisa lebih fokus ngejalanin operasi strix terus yang bikin kena mentalnya sih begitu bangun si bocil masih kepikiran gimana cara bantuin ibunya tanpa ketahuan ayah mata-mata kebetulan dia nemu tempat golf diajakinlah buat ngulur waktu cuman kluk-kluk-kluk sial dia jago malah si bocil yang fokus mainnya angin ah jaga mulutnya he si bocil cobain segala macem mau itu puzzle baca buku hehehe nativi sekai sampai ujung-ujungnya udah malem sial aku terlalu fokus gue salah apa jir hanya tau kok si ayah ngawatirin tingkahnya dia makanya biar gak curiga dibilangin deh dia tuh kesepian karena Yor gak bisa hadir sama mereka buatnya nengginanya Loin ngajakin nonton kembang api ntar malem di dekapal dimana disana juga udah banyak orang sekaligus para asasin nungguin targetnya tentu kelompoknya Yor juga udah siap-siap karena kedapetan kabar bentar lagi waktunya Olka dipindahin ke kapal baru sialnya informasi barusan kelacak sama si om penyadap jadinya bikin asasin di dek makin siap lagi buat ngebegal mereka rencana Nyayor adalah nganterin kliennya ke belakang kapal buat dipindahin ke kapal lain lewat sekoci tapi jangan sampai ketahuan orang lain ya sayang mereka ketemu sama asasin spesialis bubauan ketahuan di tempat lain loidanya lagi di dek mau nonton kembang api maju beh peka kali waktu digendong sekalian aja nyobaskan pikiran sekitarnya siapa tau nemu mamah palsunya cuman kita tau ya keadaan si mamah lagi repot soalnya rutinnya dijagain ketat sama para asasin kepaksa harus lewat dek atas gak masalah sih karena orang-orang pasti di dek bawah nonton kembang api pas banget acaranya dimulai pas mereka di dek kesempatan bagi grup gerilia buat manfaatin suara bising kembang api tapi percuma soalnya lokasi mereka udah becor ke asasin yang lain udah dikeceng sama sniper untung yor bisa ngehindarin tembakannya malahan dibales loh serangannya gak cuman si sniper yor diserang juga sama asasin lain perjuangan yor gak berhenti sampai disini abisnya semua asasin-asasin yang injur ok pada muncul semua bener-bener kekepung gak ada jalan kabur mau gak mau torn princess harus bisa ngatasi masalah di depannya untungnya ada hai atasan yor dateng siap buat support ngasih tau jalan kabur tapi keburu ditodong sama seseorang si mas gak mau jadi beban makanya ngelindungin sang majikan pake badannya dan utuh pintunya jangan mati sakit cok jangan ngegetin bangsa yor pun langsung nyegel pintunya supaya dia bisa leluasa ngamuk disana yor ngatasin mereka dengan sangat eleganto tanpa ada gerakan percuma sedikitpun mau adu tuseng juga berani kok tapi ini jangan sampai kotor dong si atasan sendiri nyuruh yor buat selesaikan ini secepat mungkin disaat yang lain nonton ledakan kembang api para asasin harus nontonin ledakan darah harus bisa beresin ini sebelum acaranya selesai si atasan gak perlu dipikirin kalau targetnya kabur mau kemana lo bangsa lawannya yor macem-macem lawan nafas racun mati lawan doflamingo mati lawan si botak dari gua hantu mati meski begitu yor masih manusia biasa yang bisa diserang kalau lagi lengah tapi tetep aja gak akan kalah semudah itu si musuhnya aja sampai kena tetok neji sama dia kuku aku patah sikat 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 pertarungan belum selesai si asasin bebauan gak akan nyerah sebelum ola katyada dia udah nyiapin seseorang yang tiba-tiba sering buk bikin atasan yor terkapar si samurai beda dari yang lain senjata yor aja bisa dimentalin dengan mudah yor udah terlalu capek ngebuat gerakannya makin melambat cuman bisa ngehindar berharap rambutnya gak keteba soalnya takut ketahuan kamu asasin ya apalagi ketambahan pikiran buat apa dia sekarang jadi asasin yang bikin yor lengah dan kena serangan di saat-saat terakhirnya yor kepikiran sang suami termasuk buah hati dustanya muncul juga adik siskonnya yang udah gede mungkin ini waktunya yor nyerah nerima karma gara-gara sering ngebasmi orang tapi begitu nama olka disebut dia mendadak keingetan sama keluarganya sendiri sama keluarga aslinya dimana hidup damai bareng sang adik sekaligus alasannya dia kenapa jadi asasin selama ini apalagi sekarang udah kedapatan keluarga dusta yang harus dia lindungin juga alhasil yor gunain seluruh kekuatannya buat matahin pedang musuhnya bangkit maju meskipun harus terluka semuanya demi saat ini supaya bisa buah cuman tetep si samurai masih bisa bertahan ngembangin serangannya yor selagi para asasin sibuk berantem ngeliat mamah gak tadi lu panjing disitu loin gak sengaja ngeliat keru kapal pada panik begitu dibaca gerak bibirnya ternyata ada bom yang kepasang di kapal ini jelas gak bisa dibiarin gitu ajalah tapi masalahnya ya si bocil harus dikemenain om aku mau main kesana oh iya jangan kemana-mana tapi ya siap bos setelah nitipin si bocil loid langsung otw ke lokasi bomnya jelas dengan wajah berbeda biar identitasnya gak ketahuan twilight si legendaris pasti tau cara jenakin bom doang pengalaman dari das 2 bukan btw si bocil sendiri lagi liat nih kuroko wah hebat dah bosen mumpung pengawasnya lagi nyari mainan lain si bocil pake kesempatan ini buat kabur tapi bukannya si ibu atau ayah yang dia temuin dia malah nemu pikirannya si informan yang ternyata dia lah yang masang bomnya untung berkat itu hanya tau lokasi gelut ibu palsunya sesampainya langsung nemuin senjata andalan yor cuma nanya bingung ngasihnya gimana alhasil dia lempar sekuatnya ke atas meski jauh dari yor suara itu bikin asasin kuroko yang lagi diem-diem kabur ketar-ketir takut suara barusan bikin mereka ketawan gara-gara itu salah satunya kepleset yor yang lagi sibuk bayuan denger keributan barusan dengan gercep dia ambil senjatanya si samurai juga nantangin buat adu ulti dan begitu yor pasang kuda-kudanya hush untung si kacamata yang mau ganggu bisa dinetralisir sama atasan yor terang ngebuat si samurai ya tuh nandain torn princess pemenangnya hanya bisa bernafas lega ngedenger pikiran sang ibu yang bilang ini senjata kok bisa dipantat orang ya makanya hanya langsung kebur cuman masalah bom masih belum selesai pada dapet laporan ternyata masih banyak kok kasih bomnya waktu hanya otw balik ke tempat penitipan anak dia pepasan sama si idung sensitif yang katanya nyium bau bom di sekitar sini anjir kayak anjing apa sih bocil? makin bingung lagi si bocil harus gimana bantuinnya ujung-ujungnya dia nyamar dan bilang ke petugas ada orang muter-muterin jam om tadi cius? nyapa? beneran si om periksa kok dan langsung dikabarin ke ahlinya ada bom di tempat terbuka sementara itu si kacamata berhasil ngejar si informa Noleb yang lagi kabur pake sekoci gak terima dia bakal ditembalin sama si Noleb cuman kalau dia sih tujuannya emang bukan ngebisin Olka melainkan ngebisin seluruh penumpang supaya Westalis Ostania perang lagi balik ke Loid yang kebingungan masa harus diffuse bom terang-terangan di tempat umum karena gak ada waktu lagi dia cepat aja tuh jam dibawa keluar buat dilempar ke laut hokinya bom tadi mendarat di hadapan para penjahat yang langsung ikut meledak wih kembang api susulan semuanya pada keluar penasaran sama suara tadi termasuk hanya yang jadinya ketahuan sama simba pengasuh kalau Yor sih lagi ngejalanin rencana terakhirnya ngawasin Olka yang bakal dipindahin pake sekoci sebelum berpisah Olka meluk si asasin terima kasih karena udah jagain dia si kecil juga ikutan meluk ngebuat jiwa keibuan Yor makin keluar dan terakhir Olka berdoa semoga bodyguardnya ini bisa nemuin kebahagiaannya sebagai ibu rumah tangga sambil ngeliatin Olka pergi Yor diingetin atasan yang gak boleh baper karena mereka hidup sebagai asasin tapi si atasan gak sedingin itu kok sebagai hadiah berhasilnya tugas Yor dia nyuruh bawahannya buat nikmatin liburan bareng sama keluarga dustanya di kota resort tempat tujuan kapal berlabuh sesampainya disana set aku sudah tiba kampungan Lloyd gak mau narik banyak perhatian berhubung semua penumpang lagi diperhatiin gara-gara insiden kemarin biar gak dicurigain keluarin mood happy ayo kita berlibur udah ditungguin juga kok sama si istri palsu tercinta yang lukanya masih belum ilang bekas semalam Lloyd gak ngebahas itu mendingan manfaatin waktu liburannya semaksimal mungkin jalan-jalan bareng keluarga palsunya misalnya nyobain flying fox yang wihih atau naik kuda yang gak bisa nyanyi pokoknya menikmati ketenangan yang akhirnya didapetin setelah kerja keras malam Yor beneran bahagia bisa ngeliat wajah buah hatinya yang polos liburan belum selesai dong kali ini hanya pengen nyobain diving siapa tau ketemu famus untung bisa nyawa baju diving juga soalnya kemarin kan Yor kena damage di bagian itu jadinya bisalah ketutupin beres diving pada nyebas lancaran juga 3, 2, 1 tapi tenang ada ayah keren siap menyelamatkan hari mau lagi, mau lagi mau dilampar ke hiu hari udah sore dan kayaknya udah waktunya buat balik ke kapal cuman Yor akhirnya tumbang ke bahu suaminya karena belum sempet istirahat begitu juga sama si bocil yang jadinya harus digendong pulang liat hujung romantis banget suaminya kita rebut bisa kali akhirnya liburan panjang keluarga dusta selesai dengan indahnya matahari terbenam tentu Bon seneng banget bisa ketemu lagi sama keluarganya Franky juga gak lupa dikasih oleh-oleh ya nandain kembalinya hari-hari mereka sebagai keluarga dusta harmonis tapi tetep Lloyd harus laporan soal kejadian bom dadakan kemarin disuruh lebih waspada lagi buat nanganin operasi striks jadi gimana liburannya? nanya lagi ku hantam kau libur telah usai saatnya kembali ke rutinitas awal sebagai temen kantor yang baik belum afdol kalau gak nagih oleh-oleh ke yang baru pulang liburan Yor gak lupa kok dia ngasihin gantungan buruk buat mereka gak puas lah masa liburan ke kapal pesiar oleh-olehnya ginian udah dikasih masih aja protes tapi emang salah sih kayaknya kalau ngikutin sarannya bocil setan buat oleh-oleh yang udah terlanjur biarin ajalah ya mending kita tengokin si polisi negara yang kesenangan karena kakaknya udah pulang udah kangen banget dia pengen ketemu sang kakak tapi kalau ingat ada monyetnya langsung kusem tuh mukanya monyetnya sendiri lagi persiapan kamuflase buat nikusi adik tapi kayaknya daripada orang tuanya lebih seruan keseharian sang anak deh kayak bocil pada umumnya habis limuran pasti pamer udah kemana aja dengan kepedean yang sangat tinggi Anya ngedeketin Becky aku sedang menikmati kemewahan yang tak ada duanya mulai deh nih bocil aku habis naik kapal pesiar what? excuse me? pada heboh mereka iri sama Anya bisa naik kapal pesiar si obo sampe mohon-mohon loh buat ngajakin main ke rumahnya seenggaknya itu sih yang nge-nya pikirin padahal reaksinya oh be aja ya buat konglomerat-konglomerat udah bosen naik kapal pesiar malu sih pasti udah kuar-kuar di hadapan sultan asli yang liburannya ketemu sama artis-artis terkenal ini baru bikin sisi kelas pada kagum ngebuat semua penasaran sama detail liburannya Anya gak nyerah dia terus ngebual ketemu sama Kratos misalkan rusak nih anak pokoknya terus-terusan bacot sampai akhirnya diketahuin sama semua ujungnya dia nyerah sendiri karena gak ada yang tertarik sama liburannya udah gitu dia ejakin pula pas pelajaran pak guru Anya katanya ketemu bajak laut yaudah gak tau lah itu mukanya mau ditaruh dimana pulang sekolah pun malunya belum hilang beki mau nyebang ngehibur sahabatnya first time curhat koortunya dikasih motivasi syukurin mereka cuman bisa ngasih nasehat bohong itu gak baik ngacah eh gara-gara obrolan ini mudnya yang harusnya baik malah jadi suram kalau beki bedalah mudnya naik beres nonton drama kesukaannya ngeliat keromantisan di drama itu dia jadi keingetan sama seorang pepaganteng dengan secepat kilat beki langsung nalopon Anya gue kesana ngap jangan kemana-mana lu kira isi no jutsu bejir teleprot misinya beki hari ini tuh mau menikung loid dari yor ganti majikan aja kali ya tapi baru juga dikasih salam sama loid beki langsung speechless gitu aja alhasil si pelayan yang duluan ngajak ngobrol maaf ya cuma bisa bawa ini oh maaf gak butuh sosok gantengnya loid beneran bikin si abg celik cenat-cenut langsung kau di hadapan mata-mata tamfan dengan ini si pelayan pamit dulu sekaligus ngasih tau jangan jadi pelakor ya berhubung beki baru pertama kali kesini diturgait dululah sama Anya ngeliatin gudang atau kamar peliharaan bukan aku yang bilang loh ya cuman begitu tau yor lagi gak ada pikirannya langsung kemana-mana membayangkan keluarga baru yang lebih harmonis selain itu beki juga yakin kok temennya bakal lebih bahagia soalnya bakal disupport dengan harta melimpah Anya yang ngeliat pikiran ngaconya beki jadinya bakal dukung temennya bocil gampangan tapi baru juga ngajak ngobrol loid beki cuma bisa a-u-a-u-a-u-a loid sih biasa aja malahan ngejadian obrolan ini sebagai kesempatan buat ngegali lebih dalam keluarga penyuplai senjata emang si licik sayangnya pertanyaannya loid ngebuat beki ngira ayahnya bocil dukun ini mau PDKT sama dia apalagi kalo dia tetap dengan bombastik ayahnya makin dagdik-dug lah si anak konglomerah gak lama yor sama ban pulang beki langsung ngasih salam dengan elegan ngeliatin sisi femininnya tapi kayaknya cara ini belum cukup bikin yor kena mental alhasil dia ngelepas sikit rambutnya pamerin rambut indah dia nih bocil dari tadi napa sih segala cara dilakuin lah biar loid tertari termasuk pake tarian aduh kayak monyet yang gak disangka yor nyaranin loid buat duduk di sebelah beki jelas makin grogil lah si bocil bingung harus ngapain mana loid masih terus nanya-nanya tentang keluarganya beki pula papaannya pengen tau keluarga aku oh enggak nanya doang jadi kamu cuma main-main sama aku paniklah loid takut yor mikir aneh-aneh tapi yor positif thinking kok nyerah mereka abis main rumah-rumahan yaudah aja beki all in sekalian dia minum tehnya terus mendadak ke blinger disinilah yor panik bukan karena loid selingkuh tapi takut gak sengaja salah ngasih minuman ke si bocil dengan cekatan dia angkut beki buat dibawa ke rumah sakit saking paniknya mobil aja yor tabrak loh meski bisa langsung bangkit sih kamu gak apa-apa kan lu yang sakit woy akhirnya beki ngaku deh pura-pura linglung supaya bisa ngedeketin loid segitu doang yor gak marah malahan bahagia karena suaminya disukain banyak orang ya ampun dadanya lapang eh lepang dada ngedenger hal barusan bikin si bocil penasaran gimana caranya yor bikin loid kelepek-lepek tapi gak mungkin dong bilang mereka keluarga palsu cuman inget aja dulu loid pernah bilang suka sama cewek yang kuat anjir gorilla gak lama kemudian disusulin sama yang lain nih ketinggalan apakah dia mengkhawatirkanku ambil dulu jing beki ngeliat sekeliling dan kebetulan nemu permainan palu langsung aja didatengin mau pamer kekuatan fisik duitnya dulu mana nih tapi sayang fisik kecilnya gak mampu buat ngangkat palunya yor yang ngeliat ini jadinya turun tangan deh buat dapetin hadiahnya cukup dengan pukulan ringan mesinnya seketika hancur semua cuma bisa pada bengong termasuk sang suami yang jadi kembarannya trio sustra ormas pemburu iblis akhirnya beki sadar gak ada apa-apanya langsung minta latihan ke yor karena pengen kuat kayak dia kok di javu ya mumpung lagi libur loid mau ngajakin bon jalan-jalan tapi tumben-tumbenan nih si bocil gak mau ikut alesannya sih lagi belajar origami soalnya lagi ngetrend di kelasnya yaudah aja loid doang yang berangkat aku pergi dulu ya semoga celaka mereka pergi ke taman buat latihan cara nangkep muka-muka penjahat maksud lu apa cuman sayangnya bon gak semangat kayak biasanya bukan karena gak ada anya kok tapi gara-gara keingetan sama masa lalunya yang terus-terusan dilatih waktu jadi anjing eksperimen makanya frankie nyaranin loid buat nyenengin si anjing dah gue duluan hmm apa liat-liat waktu di jalan bon ngeliat masa depan dimana ada bocil yang terharu gara-gara es krimnya jatuh si anjing pengen nih dipuji karena tindakan mulianya seketika bon teriakin malah bikin es krimnya tumpeh-tumpeh es krim gue pura-pura ketau gak cuman si bocil bon juga liat masa depan ada kakek ketabrak sepeda terus jadi fan metal coy dan sama kayak tadi usaha baiknya bon malah jadi gangguan buat si kakek udah siap mati lho mungkin buat anya usaha tadi bisa dipahamin cuman mana bisa kalau sama loid yang gak bisa baca pikiran alhasil waktu kedapatan penglihatan lagi dia buang jauh-jauh pemikiran buat bantuin beda cerita sih kalau penglihatannya genting bon ngeliat gedung kebakaran dan ada seseorang yang belum keluar dari sana mau langsung nolongin tapi diem anjing lu anjing sesampainya disana loid langsung nanya ada yang masih di dalam gak tinggal nunggu damkar datang cuman bon yang liat penglihatan tadi seketika ngelepas talinya buat rasbi ke dalam gedung yang dia temuin bukan orang melainkan anjing bogel sekarang misinya mereka adalah kabur dari sana cuman mana bisa kalau jalannya pada ketutup ditambah bon gak bisa terus-terusan ngehirup asap kebakaran untungnya si mata-mata banyak akal dia bikin kantong oksigen dadakan pakai kresek jepang maret dan maskin si anjing kecil ke dalam tas begitu siap pada larilah dan keluar dengan gaya kalian kok gak apa-apa sih anjing orang lain udah aman anjing sendiri malah kebakaran buru-buru disiram air yang bikin dia mirip siapa ya anjir si eleganto awiko eleganto mendadak bon lari lagi soalnya nemu biang kero kebakaran ini dia gigit sekenceng mungkin dan untung sebelum bon jadi donat sama jikan dateng buat pukul selesai ngikat si kriminal baru loid muji peliharaannya gigih gimana gak adik-adik berhasil nyelamatin anjing kecil juga berhasil nangkap kriminalnya paling loid ngasih tau jangan terlalu naikat karena nanti pada sedih kalau bon sampai meninggoy kayak misalkan si bocil yang lagi bikin bintang gak lama kemudian pada pulang hanya yang tau mereka habis ngalahin penjahat bangga dong dan ngasihin bintang ampasnya buat mereka berdua jadi mirip ngedapetin stella ya walau lombang ngedapetin bintang di sekolah gak ada sih di season ini banyaknya petualangan yang fokus ke Yor terus ada beberapa cerita dari yang lainnya tapi kalau kalian di posisinya si mamah muda pada bingung gak sih mending tetep jadi asasin atau enggak abisnya tadi disebut Yuri udah mandiri Yor udah punya keluarga dusta buat sekarang biarin aja ceritanya mengalir dan pasti masih banyak cerita dari anime spy family semoga nanti ada cerita kita bersama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati